Pak Erlangga yakin mau berkoalisi dengan Demokrat? Rugi loh kalian! Jika Demokrat keluar dari koalisi perubahan, maka Anies pun akan gagal mendapatkan tiket Capres 2024. Saya masih melihat kerugian besar kalau Golkar sampai nekat berkoalisi dengan Demokrat. Biarkan saja Demokrat sekali lagi berperan di luar pemerintah dengan tetap bertarung bersama koalisi perubahan. Terus nanti kalau kalah akan menjadi oposisi. Setidaknya selama 5 tahun lagi. Ayolah Pak Erlangga selama 5 tahun ini bersama Jokowi masa bapak nggak bisa menilai betapa ruginya kalau sampai berkoalisi dengan klan KKS. Tonton video ini sampai habis karena semua akan kita bahas di video ini. Jumpa lagi dengan saya di channel Jonas Leong. Sebelum ke pembahasan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini. Menurut kalian apakah Golkar dan Demokrat akan bergabung? Tuliskan pendapat kalian. Golkar itu bisa dibilang partai yang besar di Republik Indonesia. Exist sejak era Orde Baru sampai hari ini dengan tingkat elektabilitas yang cukup baik setiap kali pemilu digelar. Setidaknya posisi ketiga besar selalu di tangan. Meskipun selama 20 tahun terakhir Golkar gagal memenangkan persaingan dengan meloloskan kadernya sebagai presiden. Kini dengan menatap Pilpres 2024, partai dengan ketua umum Erlangga Hartato sedang menghitung apakah akan maju sendiri sekaligus mencoba bertarung memperebutkan posisi sebagai Capres 2024. Atau sedikit merelakan posisi dengan hanya menerima jabatan sebagai cawapres, lalu berkoalisi dengan PDI Perjuangan misalnya. Langkah pertama mungkin bisa ditempu dengan segala konsekuensinya. Belum tentu Golkar akan menang karena elektabilitas sang ketua umum masih bisa dibilang sangat rendah. Apalagi jika Golkar nantinya join dengan partai demokrat. Bagi saya langkah ini menjadi langkah yang blunder di dunia politik. Kerugian para bohir yang berada di kubu Golkar akan cukup besar. Karena demokrat dikenal pelit dalam mengkongsikan pertarungan sekelas Pilpres sekalipun. Tapi walaupun pelit, demokrat mengharapkan ketua umum jagoannya bisa mendapatkan posisi sebagai cawapres. Opsi kedua rasanya yang paling mungkin dengan mengajukan Erlangga sebagai cawapres PDI Perjuangan. Itupun kalau Megawati Soekarno Putri setuju dengan pertimbangan kemampuan logistik dan kadar Golkar yang setidaknya lebih baik dari P3, PAN dan juga PSI. Wacana duet ganjar Erlangga mungkin akan berbenturan dengan wacana duet ganjar Sandiaga. Kalau misalnya Sandiaga bergabung dengan P3, usai menyatakan keluar dari partai Gerindra. Sandiaga yang mengaku menghabiskan 1 triliun buat ongkos politik di Pilpres 2019 itu, kini mungkin siap bertarung habis-habisan. Dan siap untuk memberikan logistik yang kuat demi merasakan nikmatnya duduk menjadi cawapres. Masa Maruf Amin saja bisa, Mas Sandiaga tidak. Begitulah pemikiran yang mungkin bisa muncul di benak Sandiaga Uno. Kita kembali lagi ke Erlangga dan Golkar. Saya masih melihat kerugian besar kalau Golkar sampai nekat berkoalisi dengan Demokrat. Biarkan saja Demokrat sekali lagi berperan di luar pemerintah dengan tetap bertarung bersama koalisi perubahan. Terus nanti kalau kalah akan menjadi oposisi. Setidaknya selama 5 tahun lagi. Ayolah Pak Erlangga selama 5 tahun ini bersama Jokowi. Masa bapak nggak bisa menilai betapa ruginya kalau sampai berkoalisi dengan klan Cikeas. Sebelum nasib menjadi bubur, mendingan langsung bikin keputusan sajalah. Daripada menyesal nantinya. Soal pertemuan kemarin, anggap saja kalian sedang nge-prank SPY dan AHY. Begitu saja. Bagaimana opini kalian? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Begitu saja video hari ini, pastikan kalian menekan tombol like di video ini. Dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leung. Buat kalian yang tertarik untuk investasi saham dan trading forex, saat ini lagi ada promosi menarik. Silahkan.